Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Dan sekarang kita mainkan lagi Mabinogi Asik Ingat sekarang gue namanya ya Oke sekarang kita ke si Duken lagi Dan kalau kalian lihat gue udah pake Baju kendo namanya Jadi kayak baju Apa ya Kimono bukannya gue gak tau Kayak kimononya orang Jepang Tapi yang untuk laki-lakinya gitu loh I don't know Tapi kalau disini sebutnya bajunya namanya baju kendo Mungkin orang-orang Jepang Mungkin kalau belajar kendo pake baju gini Kayaknya gue gak tau deh Oke kita ke Duken lagi Kemarin sempet kaget gue Kredit gitu kan Atau udah abis gitu Oh ternyata belon Alhamdulillah gitu Bahagia saya Aduh Dukennya masih ngilang Oke Aduh kekaguman nih pada Di pandangan matanya Lazy Panda Selamat datang di Trikho Nile Sudah dengar semuanya Mars orang yang menyedihkan Akhirnya juga Namun kekuatan Lazy Panda Sudah mendapat pengakuan semua orang Kamu telah menolong Dewi Adalah pahlawan Erin Masalah ini mungkin sementara berakhir Tapi penyerbuan Fomor Clan Takutnya akan dimulai Memberitahu Duken Kata-kata terakhir Dewi Apakah ini instruksi yang ditinggalkan oleh Sang Dewi Sudah diduga Kalau begitu teruskanlah perjalanan berdasarkan itu Lazy Panda Semoga beruntung Thank you Papa Duken Hi Duken Lazy Panda Kedengaran tidak Cepat banget sih Tekstnya gitu loh Oh ini sih ini Kekuatan kegelapan mulai menyebabkan Ke Ering Kekuatan Clan Devil semakin kuat Dark Lord memperkuat Kalau begini terus Tidak lama lagi Dapatan Ering akan diserang Clan Devil Lazy Panda silahkan pilih Jalan terang dengan banding Menjadi pil Tidak kebaca cepat Terlalu cepat Pergilah ke Emin Manca Jalan dalam tempat suci Ah kalian baca sendiri deh Gue pusing Lalu cepat Silahkan pergi ke Emin Pergilah mencari jalan cahaya Namun kamu kedepannya Akan harapan Ering Oke Dewa Kejata Suko sedang mengisi kembali kekuatannya Dia tidak akan ada yang apa tuh Semoga berantung padamu Cepat pergi ke Emin Dan jadi Paladin suci Yang selalu akan Aku harapkan Yaitu kamu Kesel Gue cepat Cepat banget Lah Hilang katanya Kata karakter gue Pas ngeliat itu Ngeliat Dewinya pergi Ini Mabino gini Kalau gak salah Di Ininya Keduken lagi Ntar dulu Ada yang bisa Oh ntar dulu deh Ada kebun Yang bisa gue ntar dulu Ntar dulu Satria cahaya Satria cahaya Part 1 Oke Ntar dulu gue mau ngecek kebun gue dulu Oke Gue bisa maik kebun Oke Kebun gue masih Berantakan Oh iya Oh iya gue Mumpung masih bisa nih Ambil Dia baru bisa diambil tuh malem Benci banget Tolong ya Jangan ngalangin saya Nice Ambil jamur dulu Ambil jamur dulu deh Orang udah bagus-bagus Kebunnya gue masih Gue lebih ke arah research Dibanding yang lain Gue pengen dapet tomat Susah banget Oke strawberry lagi Yakin Strawberry lagi Yakin Oke Dua Gak ada lagi Tinggal dua Lagi kita back Yakin Oke Kita ke James Bond James James yang mana ya Itu bukan Yang musisi itu bukan Sama sih Ada James Satu-satu lagi Siapa Gue gak tau Oh beda Oke Ini kayak Ini Kayak Pas Kalau bilang Kalau ingin menjadi Kesatria cahaya Kalau gitu Kemungkinan berhubungan Dengan paladin loh Untuk detailnya Aku juga tidak Begitu jelas Namun masalah ini Bart Niel mungkin Tahu sedikit Bart menatap Dimana-mana Dia tahu banyak sejarah Yang tidak kita ketahui Niel berada di pusat Mall Emi Manca Main manca Main manca Susah banget Nyebut sama kotanya Du Barton masih agak gampang I mean manca Itu susah Gila Rambut kuda Itu gue suka Aduh Nebrak tiang Aduh Ini kalau dunia nyata Udah bahaya banget Orang kayak begini Saya tercaya Yang kau maksud Paladin ya Benar Paladin adalah Sebuah Lain Lain dari Kesatria Cahaya Kalau kamu ingin menjadi Paladin Carilah ketua tim Paladin Craig Dia adalah Instruktur Sangat serius Dia dapat dicari Di tempat latihan Paladin Di luar kota Emi Manca Oke Oke Cari si Craig Baru tau gue ada tempat Segini Seperti ini Keren juga Ini kayak Depan ini kayak Base Base Latihan Latihan Udah sih Berisik Ada main Biola Segala Halo Aku ketua tim Grup Kesatria Paladin Craig Kamu Juga Penang jawab Proses Pelatihan Di Paladin Kamu Perjalan Mencari Kesatria Cahaya Hmm Juga bisa Dibilang Tetapi Dengan Grup Kesatria Paladin Kami Kan Bukan semua orang Bisa menjadi Paladin Pertama-tama Setia terhadap Tuan Pemimpin Emi Manca Relang mengorban Kedipnya Demi keadilan Dan persahabatan Mengenai Kambrak Atau tidaknya Tuan Pemimpin Akan menilai langsung Kalau kamu benar-benar Tulus Maka Bersalah Dapatkan Seperti Rekomendasi Dari Tuan Pemimpin Adanya Seperti Rekomendasi Kamu Baru Ada hak Untuk menjadi Kandidat Paladin Oke Lagi cari ketua penjaga Tuan Pemimpin Bilang saja Datang kesini Demi Paladin Dia akan membantumu Oke Risik Saya lagi Lagi Mau quest Gitu loh Ketemu si Gordon Stick Blue Gordon Gitu Oke Kemana nih Kau kesana Kadang-kadang gak keliatan Lebih baik di atas Kepala deh Dibanding di bawah Tapi di atas kepala Udah berjibat Sama tulisan-tulisan Oke Pertama kali ketemu Aku gak udah menjabat Sebagai ketua Di tim penjaga Emi Mancha Bertanggung jawab Atas keamanan Tuan Pemimpin Bersama Juga menjaga Keamanan kota Tidak Tahu Kamu ada Tidak tahu Kamu ada Masalah apa Gua itu mendapatkan Surah rekomendasi Dari pemimpin Untuk menjadi paladin He he Pelatihan paladin Bukan satu hal yang mudah Kelihatan Lazy Panda sudah bertekad ya Tiap hari Tuan Pemimpin keluar kota Bersama Perdana Menteri Kalau percaya diri Boleh tunggu disini sebentar Lazy Panda Kamu sudah datang Saya dari tadi Di depan Bapak Perdana Menteri Esros Dan pemimpin Pagi-pagi sudah keluar Berdasarkan keadaan Tubuh pemimpin Sekarang seharusnya sudah kembali Latihan pemimpin Sudah kembali Eh salah Lihat pemimpin Sudah kembali Bodoh lah Salah baca Oh ini pemimpinnya Kayak Oh si Rian Yan Ada apa Rian Esros Ingin ikut latihan paladin Lagi Lagi Pemimpin sepertinya Sudah lelah Aku saja Yang beritahu Peraturannya padamu Tidak semua sembarangan orang Bisa menerima Training Emi manca Dan lebih menjamin Satriat terhadap Kendak pemimpin Bergabung jadi Kandidat paladin Membutuhkan surat rekomendasi Dari pemimpin Bahkan jika Anda Ada orang yang terkenal Anda masih Absolut ujian Sesuai peraturan Ini tidak Terkecuali bagi semua orang Kalau begitu Asalkan kamu bisa Kalahkan para penjaga Patroli Di tepi kolam Maka kamu bisa Dapat surat rekomendasi Pemimpin Oke Gampang 200 Kan level 200 Jadi ini kayaknya Bisi-bisinya ini Yang dibawa-bawa 200 Gitu deh Kayaknya 190 Atau bagaimana Gak ngerti gue Dan itu makanya gue Kalau ngebunuh Agak-agak mudah Gitu loh Gak bunuh-bunuh Kayak musuh-musuhnya Di main story Jadi ini mempermudah Gue juga untuk Bermain gitu kan Karena disini kan Ada questnya segala macem Gitu loh Ada misi-misi yang lain Gitu kan Bukan cuma Bukan cuma sekedar misi doang Tapi ada kayak Dungeon dan lain-lain Oke deh Kita auto aja kali ya Pakai panah Karena panah gue lagi Gue latih gitu kan Yep Korang udah macem-macem Udah dapet itunya Udah dapet Tas Bukan tas Kayak model skateboard Di belakang punggungnya Ini dapet dari mana sih Dari ini bukan ya Gue dari tadi nyari Tapi gak ada Ini gue dapet kuda Tidak ada segala macem Dari sini Tinggal ini tas ini Susah nih Untuk enchant aja Untuk lima kali ini Sempurna Bagus banget Oke Nice Ini pakai kaki Ini cuman Berantemnya Semangat itu pakai kaki Pakai gitar Nggak pakai gitar Pakai kaki Tendang-tendang Buset Oh yaudah Oke kita pulang aja Langsung transport Upgrade Aduh telat Sip Harus muter ya Harus banget muter ya Sesat Ininya GPS-nya Loh Mana Tuh kan Centolop Si Chicken Gordon Bagus Sudah lama Tidak ada orang yang bisa Menyelesaikan dengan cepat Kalau begitu Sesuai perjanjian Ini adalah Rekomendasi yang disiapkan Tuan Pemimpin Untukmu Katanya Kalau sudah Loh Loh Sujian Aku Selakan Ke Kamu Boleh Ya Pergi Cari Leader Krik Dia Akan Bantumu Ke Jalan Paladin Oke Ke Si Krik Lagi Sorry Nice Krik 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 Bunyi Hujan Di Atas Genting Hei Oke Bikin Supaya Terimakasih Pada Krik Hmm Bagus Memang Tangan Pemimpin Kalau Begitu Kamu Sekarang Sudah Memiliki Kualifikasi Mas Ketim Kesatria Paladin Namun Tidak Tidak Tau Kamu Pernah Dengar Tidak Kelas Pelatihan Paladin Sangat Sulit Harap Pemimpin Menetapkan Hatim Oke Kelas Paladin Memiliki Kemampuan Menjalankan Tes Aku Akan Memberikan Nilai Pada Train Paladin Menyelesaikan Tes 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 Karena Penilaian Membutuhkan Membutuhkan Uang Itu Akan Ada Biayanya Mengerti Tidak Kalau Pertama Kali Pelatihan Harus Menyerahkan Biaya Seri Seratus Semilioner Ambil Saya Duit Oke Hatian Pergerak Langsung Satu Chapter Kita Nyalain Bagaimana Sudah Siap Pikir Sudah Siap Pikir Belum Pusing Kan Gue Oke Baik Baik Lebih Dekat Lagi Dengan Suara Gesekan Armor Emas Biar Guberitahu Penjelasan Pertama Di Dungeon Beria Ada Sekelompok Pekerja Tambang Nom Yang Jahat Terus Mengganggu Penduduk Sekitar Situ Tes Adalah Mengusul Pekerja Tambang Nom Kecuali Petugas Tambang Nom Cran Devil Lain Yang Muncul Di Dambut Satupun Jangan Sisa Di Atas Adalah Stacks Kamu Jalankan Kamu Sudah Mengerti Cepat Pergilah Langsung Dikirim Ke Sono Siapalagi Kepalaku Sakit Sekali Ini Di Oh Ruari Gak Mati Ternyata Oh Sama Sini Sama Si Udin Eh Salah Traina Oh Beda Lagi Nih Moran Moran Ruari Sudah Sadar Moran Ah Telah Masalah Apa Aku Sepertinya Telah Mimpi Yang Banyak Neri Tarla Kalian Dimana Oh Iyayaya Ini Tempat Apa Aku Aku Tidak Tahu Yang Aku Tahu Moran Sudah Menyelamatkan Ruari Yang Kehilang Kesadaran Moran Moran Oh Jangan Mempertindak Wari Selama Ini Aku Selalu Cer Kamu Selalu Cer Jika Bukan Karena Moran Melindungimu Maka Magic Tidak Tahu Kamu Sudah Menjadi Seperti Apa Saat Ini Kalau Tidak Ada Momen Lebih Baik Sepertinya Keluar Karena Ada Masalah Mohon Kamu Tunggu Sebentar Aku Siapkan Makanan Untuk Disini Ada Dungeon Siapa Namamu Triana Namaku Triana Kamu Adalah Clan Devil Tapi Sepertinya Bukan Oke Kayaknya Ketemu Keruari Disini Keruari Kuda Kenapa Nggak Keluar Oh Emang Bisa Diaktifin Si Kuda Udin Ini Nggak Bisa Diaktifin Mantap Main Ini Nggak Perlu Skill Yang Hebat Banget Loh Main Game Ini Loh Auto Ini Yang Penting Loh Naik Level Udah Tadi Gue Nggak Tahu Gimana Duel Duel Apa Bisa Auto Atau Nggak Gue Nggak Tahu Coba Gue Tadi Kayak Ngedengar Suara Suara Sesuatu Diluar Tapi Mas Gue Dengar Nggak Ada Halusinasi Gue Aja Mungkin Kayak Suara Motor Gitu Oke Lanjut Sorry Gue Ngebicarain Yang Lain Jadi Kan Hasikan Uang Untuk Beli Obat Ayah Kasian Juga Anak 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 Kecil Gunung Tambang Ini Kita Bunuh Bunuhin Ya Allah Kepikiran Gue Jadi Main Game Game Ini Jadi Buster Saya Tahu Nggak Kamu Oke Oke Kamu Nyesekan Dengan Bagus Pelajaran Pertama Kali Ini Sampai Disini Selanjutnya Mulai Pelajaran Kedua Kamu Ngin Lanjut Dengan Pelajaran Kedua Butuh Biaya Gila Kem Dengan Tetap Memerintah Dengan Sebar Tegas Ini Dari Pelajaran Kedua Dalam Dimana Mengusir Dome Jahat Yang Cabut Jangan 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 Juga Jangan Lepaskan Klien Devil Yang Lain Jangan Beranggapan Kalau Tes Yang Dijalangkan Sama Sama Maka Cepobo Ini Juga Sedang Melatih Tekad Kalo Sudah Mengerti Pergilah Oke Oke Let's Do This Auto Aja Level Berat Tadi 275 Masalah Ini Sama ya jalan-jalan 45 Tadi 45 atau 75 Gak tau Kok gak nyampe 300 Saya pastikan Gokil Mental gue Anda bisa Biasa saja Tidak memukulnya Oke Keren ya Pake baju kendo ini Gue ngeliat selalu suka Terusnya gue warnain Pake pewarna kain itu Jadi Keren keliatannya Oke Nice Kalau pake pedang gue Udah tewas semua Orang-orang ini Gitu kan Coba pedang gue Ini Gue memang upgrade Panah gue Karena Gue gak jari ini Kalau kalian lihat disini Ada ability Ability ini lah gue kejar Chief Archer Jadi top Archer Gitu loh Eh apa tadi Ambil aku Tidak berminat Ambil Aku tidak berminat Pada makanan Clan Devil Pasti tidak cocok Dengan seleraku Tidak akan Aku sengaja Menyiapkan Masakan Demi Ruhari Ayo makan sedikit Tadi kepencet apa tuh Gak kebaca sama gue Jangan Perdulikan masalahku Biarkan aku tenang sendiri Mohon 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 Jangan marah Aku Aku hanya terlalu Khawatir Dengan Ruhari Masak Kamu harus makan Sedikit Aku adalah manusia Kamu adalah Clan Devil Jangan mencoba Dekatiku Ternyata telah Merepotkanmu juga Maaf Dulu temanku Pernah bilang Antara manusia Dan Clan Devil Meskipun mereka Dapat saling menghormati Bahkan baik Mereka tidak dapat Seperti memahami Dan berkomunikasi Kalau gitu Ruhari juga percaya Percaya Perkataan itu Aku hanya ingin Membantu Ruhari saja Kamu lebih baik Jangan Kalau dekat dengan gue Aku hanya ingin Mengucapkan terima kasih Kepada Moren Setelah itu Tidak akan kembali lagi Karena aku Clan Level Maka kamu begitu Membenciku Tapi Clan Level Juga tidak suka Padaku Eh tapi Clan Level juga tidak Suka padaku Padahal juga membenciku Aku Benar-benar Tidak tahu Tempatku dimana Sebelumnya Aku kira Jika itu Ruhari akan Lebih mengerti aku Paling tidak Tidak akan Membenciku Seperti yang lainnya Kalau aku pernah Merawat Kamu saat Pingsan Tapi Tapi Udah nih Gue gak tahu Bakal ada Itu disitu Bakal ada Cutscene Disitu Boleh melihat Itu kan Gue kira Depan masih ada Lagi nih Oke Lo mamam Nice Bodoh Macet Oke deh Coba kita Ngobrol dulu Sama sini Sama si Craig Kok Craignya Jadi pindah kesini Ini bukan Craig Coy Trino Try Trino 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 Tryon Tryon Ah tahu lah Bacanya apa Bodoh ya Saya gak mau Ngobrol sama anda Yo Ini taxnya Jika sudah selesai Beda-beda pemula yang unggul Namun Kamu baru ikut Dua kali pelajaran Aku sudah disini Sangat lama Anehnya ketua tim Kenapa tiap hari Menyuruh kami Pergi ke Tempat Nom Tidak ada Pelatihan lain lagi Setiap hari Latihan di tempat yang sama Mengajarkan hal yang sama Jujur saja Beda-beda bosan Bukankah Kok bacanya jadi Gimana gitu Karena Di-translate ke Indonesia Atau Inggris ke Indonesia Atau Mungkin gue gak tau Ini game apa Korea Apa Jepang Atau Inggris Gue gak tau Tapi Jadi Kalian sana Coba di-copy Paste Di-google Translate Gitu kan Di-translate Taruh di game ini Haduh Jadi Cuma terjemahan Bebas Bebas tujuan payung Ngomong pelatihan Paladin Apa tidak Dikit juga Bia kursus yang diterima Kalau setiap hari Hanya lakuin Hal-hal ini Jadi apa bedanya Dengan latihan sendiri Oke Oke deh Gue msamsin dulu aja Terima kasih yang nonton Jangan lupa Subscribe Dan Besok kita main lagi Aduh Gantengnya Karakter gue Kalau pake baju gini kan Ya Allah Oke segala lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye